Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersama tujuan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal peretasan belasan karyawan Narasi, lalu DPR yang menyetujui anggaran 600 miliar rupiah untuk BSN memerangi hacker dan polemik reklamasi di ujung kepemimpinan Anies Baswedan. Dari luar negeri ada juga warga Rusia yang kabur karena takut dikirim perang ke Ukraina dan Roger Federer yang akhirnya pensiun dari dunia tenis. Ini dia selengkapnya. Sejak Jumat sampai Minggu, belasan karyawan Narasi mengalami upaya peretasan secara serentak. Pertasan ini menyasar beragam platform media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Telegram, sampai WhatsApp. Setidaknya hingga Minggu 25 September 2022, ada 14 awak Narasi yang mengalami upaya peretasan di platform media sosial Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Serangan digital ini menyasar jurnalis seperti reporter dan juga non-jurnalis. Aksi peretasan pertama kali diketahui pada Sabtu 24 September 2022 lewat nomor WhatsApp milik Akbar Wijaya atau Jai Akbar, salah satu produser Narasi Newsroom. Akbar Wijaya mengaku menerima pesan singkat berisi sejumlah tautan melalui WhatsApp miliknya sekitar Sabtu 24 September 2022, pukul 15.29 waktu Indonesia Barat. Meski nggak mengklik satu tautan pun yang ada dalam pesan singkat tersebut, selang 10 detik kemudian, Jai sudah tak bisa lagi memegang kendali atas akun WhatsAppnya. Di saat itu pula, nomor telepon Jai ikut-ikutan nggak bisa diakses. Pemimpin redaksi Narasi, Zen RS menuturkan, aksi peretasan kemudian berlanjut hingga 2 jam berikutnya terhadap awak jurnalis narasi lainnya. Zen menambahkan, hingga kini belum diketahui apakah upaya peretasan berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang narasi lakukan. Namun, berdasar penyelidikan internal, peretasan diyakini terjadi secara berpola dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Ini berdasar IP address dan perangkat yang identik. Usut punya usut, sebelum Jai, rupanya 3 orang lain yakni 2 produser dan 1 manajer program Mata Nacua sudah lebih dulu alami upaya peretasan. Persisnya pada Jumat 23 September 2022. Salah satunya bahkan berhasil dibobol. Merespon situasi ini, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen atau Aji, Ikan Ning Ties menyebut, ini adalah kali pertama peretasan masal dan masif terjadi terhadap jurnalis. Ya, menurut catatan Aji, serangan ke narasi ini adalah serangan yang paling masif ya terjadi sepanjang kami melakukan pencatatan atas serangan digital. Dalam tahun ini, mulai Januari sampai September, kami mencatat ada dalam ban serangan digital dan serangan terhadap narasi ini memang yang paling masif gitu ya. Jadi, kami merasa prihatin ini memang serangan serius terhadap kebebasan pes di Indonesia. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari kerja-kerja tim narasi ya, yang menjadi salah satu media yang selama ini cukup kritis melalui karya-karya jurnalistiknya dan investigasinya. Peretasan terhadap jurnalis bukanlah hal baru. Aliansi Jurnalis Independen mencatat, serangan digital terhadap jurnalis Indonesia alami peningkatan. Pada tahun 2021 lalu, dilaporkan ada sebanyak 8 kasus serangan digital terhadap jurnalis dari semula 5 kasus di 2020. Ika menambahkan, serangan dan intimidasi digital terhadap jurnalis terus berulang karena negara tidak pernah serius mengungkap tuntas siapa pelakunya. Nah, serangan-serangan seperti ini terus berulang karena kami melihat memang impunitas oleh negara ini terhadap pelaku kejahatan jurnalis itu masih cukup tinggi ya. Setiap terjadi serangan digital tidak pernah ada upaya yang serius dari pemerintah maupun aparat hukum untuk mengusut, menyelidiki, dan mengungkap siapa sebenarnya dibalik pelaku-pelaku serangan digital. Sehingga ini tidak memberikan fek jera dan kita tidak pernah tahu siapa pelakunya dan akhirnya ini menjadi terus berulang. Nah, kami meminta supaya kasus ini mendapatkan perhatian yang serius dan nantinya pemerintah dan aparat penegak hukum juga mau gitu ya dan harus mengungkap menyelidiki siapa dibalik aktor-aktor pelaku kejahatan serangan digital ini terhadap jurnalis dan tentunya ini membutuhkan dukungan publik yang besar karena hambatan-hambatan seperti ini akan menghambat publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan kredibel dari media-media yang cukup kritis seperti tim narasi. Demi upaya menghadang serangan Biorka dan kawan-kawan, DPR setujui anggaran BSSN naik jadi 624 miliar rupiah. Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang disebut pagu definitif RAPBN tahun 2023. Kami harus menyebutnya RAPBN Pak. Kalau APBN tuh kalau udah digedok di paripunan. BSSN sebesar 624 miliar 371 juta 483 ribu rupiah. Selanjutnya Komisi 1 DPR RI akan menyampaikan kepada badan anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN tahun 2023 ini disepakati mencapai 624,37 miliar rupiah atau naik sekitar 70 miliar rupiah kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Pengesahan anggaran belanja BSSN tersebut bersamaan dengan pengesahan anggaran belanja Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 22 September 2022. Kepala BSSN Hinsa Siburian turut hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya. Adapun anggaran ini nantinya akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dua program yakni manajemen Badan Siber dan Sandi Negara sebesar 407 miliar 146 juta 873 ribu rupiah. Selain itu Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara juga terima duit anggaran sebesar 217 miliar 224 juta 610 ribu rupiah. Anggota Komisi 1 DPR Utut Adianto yang juga politikus PDIP itu menyinggung soal perlunya peningkatan pertahanan siber yang saat ini terbilang rapuh. Terlebih setelah heboh dugaan peretasan oleh hacker Biorka beberapa waktu terakhir. Sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal Hinsa Siburian kita semua paham kena Biorka aja kemarin sempoyongan gitu. Tapi apapun bahwa kita sangat rentan. Apapun sehebat-hebatnya kita masih bisa kena itu dan membuat merespons persetujuan anggaran belanja ini, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan lembaganya menerima putusan pagu tersebut dan akan menggunakannya semaksimal mungkin pada tahun 2023 nanti. Kami terima kasih atas dukungan selama ini. Kemudian juga hasil rapat hari ini apapun ini tentunya ini adalah kondisi ya satu sisi tantangan memang untuk BSSN dan tapi kami tetap berharap dengan dinamika yang begitu dinamis tantangan terutama di ruang siber ya tetap nanti kami akan mungkin bersetaran atau melihat dinamika. Sekali lagi terima kasih Bapak atas pimpinannya Pak Gadi Haria ini dan kami menerima apa yang menjadi tentunya keputusan akan kami laksanakan semaksimal mungkin. Di tahun 2022 sendiri, anggaran BSSN tercatat dipangkas sebesar 60% jika dibandingkan Outlook 2021 yang mencapai 1,39 triliun rupiah yang mana rinciannya adalah 152,8 miliar rupiah untuk anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara dan program dukungan manajemen senilai 401,8 miliar rupiah. BSSN dibentuk pada 2017 melalui Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 dengan merevitalisasi lembaga sandi negara atau LEMSANEG. Lembaga ini punya tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber di dunia maya. Tugas BSSN pun kian disorot menyusul munculnya hacker Biorka yang beberapa waktu ini mengklaim berhasil membobol dan memperjualbelikan sejumlah data pribadi baik milik masyarakat maupun pemerintah. Anggaran naik kinerjanya juga harus makin baik ya. Jangan sampai malah makin banyak serangan hacker. Ramai soal reklamasi di ujung kepemimpinan Anies Baswedan, Pemprov DKI ngeklaim kalau ini berbeda dengan reklamasi pada umumnya. Apa bedanya ya? Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto menyebut aturan mengenai perluasan daratan di Kepulauan Seribu berbeda dari reklamasi. Menurutnya, reklamasi itu artinya menutup daratan atau airnya dikasih daratan. Namun, kalau perluasan daratan lebih ke arah pemanfaatan. Heru mencontohkan perluasan daratan ini seperti membangun rumah apung. Sarana penunjang yang bisa dibangun di Kepulauan Seribu seperti kotej yang bisa disewakan macam di Maldives. Ini demi mengembangkan potensi Kepulauan Seribu sebagai daerah wisata. Aturan soal perluasan daratan ini tercantum dalam Pergup No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR wilayah perencanaan DKI Jakarta. Pergup itu ditekan pada 27 Juni 2022 lalu. Di dalamnya ada sejumlah penjelasan terkait perluasan daratan. Seperti pasal 165 ayat 2 huruf I yang isinya pengembangan pulau yang dilakukan perluasan daratan pulau di atas karang mati atau pulau pasir guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang. Ngomong-ngomong soal reklamasi, Anies juga menetapkan pulau G menjadi zona ambang yang diarahkan menjadi kawasan permukiman. Pulau G sendiri adalah satu dari 17 pulau reklamasi yang berlokasi di Teluk Jakarta. Lahan pulau G kini hanya tersisa 1,7 dari 10 hektare lahan eksisting akibat abrasi. Padahal pulau G ditargetkan punya luas 161 hektare nantinya. Sebelumnya, Anies memang getol menolak konsep pulau reklamasi saat kampanye di Pilkada 2017. Karenanya, kini ia ditentang sejumlah pihak karena dianggap mengingkari janjinya. Salah satu kritik datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menilai, kalau Anies nggak konsisten, usai mengarahkan kawasan reklamasi pulau G untuk permukiman. Gembong juga mengkritik istilah perluasan daratan yang menurutnya sama saja dengan reklamasi. Mau namanya reklamasi atau bukan, tapi kayaknya sama-sama memperluas daratan nggak sih? Pokoknya, mau proyek apapun jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak atau mencemari lingkungan ya. Harus memberikan dampak seluas-luasnya buat publik. Kita beralih ke luar negeri. Warga Rusia berbondong-bondong untuk kabur dari negaranya. Katanya mereka takut bakal dikirim Putin buat perang ke Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan untuk mengirim 300 ribu tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Tentara cadangan itu nantinya berisikan warga sipil berusia 18 hingga 60 tahun yang harus ikut wajib militer. Ada pengecualian wajib militer bagi beberapa profesi, seperti karyawan IT, bankir, jurnalis televisi, radio, kantor berita, dan surat kabar. Namun, banyak warga justru tak sepakat soal wajib militer ini. Mereka sampai menyusun rencana agar nggak dipanggil untuk berperang. Sejumlah warga Rusia berebut kabur ke luar negeri per 22 September 2022. Beberapa negara yang jadi incaran adalah negara tetangga bekas Uni Soviet, macam Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Fenomena ini terlihat di dua jalur keluar Rusia, baik dari darat maupun udara. Tiket pesawat keluar Rusia pun langsung ludes terjual saat itu. Dmitry, salah satu warga yang kabur ke Armenia menyebut dirinya nggak mau ikut perang dan tak mau mati dalam perang konyol. Bahkan, ada yang berencana untuk sengaja mengalami kecelakaan sampai mematahkan kakinya sendiri agar tak gabung wajib militer. Ada juga warga bernama Vyachev Slav yang berencana untuk membawa narkoba saat berkendara. Ini agar simnya dicabut lalu bisa menjalankan rehabilitasi dan terhindar dari perang. Di dalam negeri Rusia sendiri, demonstrasi menolak wajib militer ini pun terus terjadi. 22 September 2022, 1.332 orang ditahan dalam unjuk rasa di 38 kota di seluruh Rusia. Lalu, pada 24 September 2022, 724 orang yang berdemo ikut ditahan di 32 kota berbeda. Para demonstran menolak wajib militer sebab mereka tak mau berperang demi Putin. Mereka juga merasa bahwa wajib militer justru seakan membuat para warga jadi umpan meriam. Namun, pihak pemerintah bilang bahwa langkah ini tak melanggar hukum. Sebaliknya, penolakan wajib militer adalah ilegal. Putin bahkan sudah menandatangani dekret baru. Isi dekretnya berupa hukuman hingga 10 tahun penjara bagi setiap tentara yang menyerahkan diri, berusaha meninggalkan militer, atau menolak untuk berperang. Ia juga menekan aturan baru bagi para orang asing yang ikut militer Rusia selama setahun. Mereka nantinya bisa memperoleh keluarga negaraan Rusia setelah masa pelayanan militernya berakhir. Tuh, ada yang mau ikut perang nggak? Biar dapat keluarga negaraan Rusia. Tapi mending udahan deh, jangan memperpanjang peperangan. Kasian para warga dan juga umat manusia yang nggak tahu apa-apa kena imbasnya. Suasana Haru menyelimuti momen perpisahan petenis Roger Federer dalam laga terakhirnya di Lever Cup 2022. Roger Federer bergelimang air mata usai tampil di Lever Cup 2022 yang digelar di Arena O2 di London pada Jumat 23 September 2022 kemarin. Tangisnya pecah, lantaran kompetisi ini menjadi ajang terakhirnya setelah 24 tahun berkarir sebagai seorang petenis. Pertandingan terakhir Federer dilakoni di nomor ganda putra dengan berduet bersama salah satu rival terbesarnya, Rafael Nadal. Federer dan Nadal pun tampil untuk tim Eropa, melawan Francis Tiafou dan Jack Sock dari tim dunia. Sayangnya pertandingan berakhir untuk kekalahan dua Federer dan Nadal dengan skor 6-4, 6-7, dan 9-11. Dalam laga pamungkas itu, Federer turut didampingi oleh sang istri dan empat anaknya. Orang tua dari petenis berusia 41 tahun ini juga turut hadir. Di kesempatan tersebut, Federer juga mengungkapkan soal kegemarannya bermain tenis dan menganggap kalau menjadi petenis adalah perjalanan luar biasa yang pernah ia tempuh. Sementara itu, Rafael Nadal, rival sekaligus sahabat Federer pun nggak kuasa menahan tangisnya. Setidaknya, selama lebih dari satu dekade, mereka berdua saling bersaing memperebutkan trofi-trofi penting. Total, sudah 195 gelar yang berhasil mereka berdua koleksi, termasuk 42 Grand Slam yang digabungkan. Dalam momen perpisahan itu, Rafael mengungkapkan bagaimana sportivitas tetap terjalin di antara mereka, meskipun menjadi rival di lapangan. Keputusan untuk pensiun dari tenis sudah dilontarkan Federer sejak pekan lalu, setelah ia mengonfirmasi soal operasi lutut tekanannya yang pulih tak sebaik yang ia harapkan. Ya, sejak 2021, Federer memang sedang menepi dari lapangan akibat cedera. Setidaknya, sudah 15 bulan ia habiskan untuk mengembalikan performanya seperti sedia kalah. Legendas tenis asal Swiss ini mengakhiri karir sebagai salah satu petenis pria terhebat sepanjang masa. Memulai karir sejak 1998, berbagai kompetisi dan kemenangan berhasil ia raih. Federer tercatat sudah memenangkan 8 gelar Wimbledon, 6 gelar Australia terbuka, 5 di AS terbuka, dan 1 di Perancis terbuka. Pencapaian terbaik lainnya adalah memenangkan medali emas Olimpiade di nomor ganda putra pada 2008. Federer juga mendapatkan perak Olimpiade 2012, kalah dari tunggal putra Inggris Raya, Andy Murray. Federer juga tercatat pernah menduduki peringkat 1 ATP dengan total 310 pekan dalam kurun waktu 2004 hingga 2018. Ini termasuk rekor menguasai pucuk pimpinan petenis tunggal putra dunia selama 237 pekan secara berturut-turut. Wah, suasana harunya nyampe kesini ya. Semoga keputusan ini jadi yang terbaik buat Kak Federer. Semangat selalu! Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat semangat terus semuanya! Bye-bye!